Berita kali ini cukup memprihatinkan pemirsa. Seorang anak berusia 8 tahun yang mengidap hidrosepalus asal desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi, hanya bisa tergeletak lemas di atas kursi roda. Ekonomi keluarga yang kurang baik menyebabkan Nur Hasan tak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Donasi pun terus berdatangan dari masyarakat Banyuwangi dan juga beberapa instansi. Nur Hasan adalah anak pengidap hidrosepalus yang berasal dari desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Menurut keterangan sang ibu, sejak lahir Hasan sudah mengidap hidrosepalus dan sudah berulang kali mendapat tawaran untuk menjalani operasi. Namun, pihak keluarga selalu menolak karena masalah perekonomian. Berkat kepedulian Hilmi, seorang anak muda yang mengetahui kondisi Hasan dan mengunggahnya ke media sosial, menjadikan Hasan mendapat tanggapan dari masyarakat Banyuwangi dan beberapa instansi. Jadi pada waktu itu saya sering kali kan, saya ajak anak saya itu jalan-jalan, itu kan, pakai motor, saya punya anak kecil, terus bertemulah sama Hasan, waktu itu ditempat kerjanya ibunya. Aku kan hanya sambil video, terus saya kirim ke orang-orang yang teman kontakku, saya, termasuk pada waktu itu yang saya kirim, Pak, porong pimpinan daerah juga saya kirim, saya nggak punya kontaknya Pak Bupati, tapi waktu itu saya kirim dengan Pak Wabu, terus saya kirim ke Kepala Dinas Pendidikan, saya kirim ke kontak saya, termasuk Kepala DPRN. Dan saya sangat luar biasa tanggapan publik, artinya bahwa masyarakat Banyuwangi ini punya rasa empat yang sangat luar biasa, termasuk pemimpinnya. Buktinya ketika video itu, termasuk juga mungkin ada yang ambil video selain saya, yang disebarkan di Pia Medsos, ini luar biasa lah, bahwa hari ini Medsos tidak hanya sumber hoa, tapi Medsos bisa digunakan untuk kita mengkampanyekan orang yang mungkin kurang. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Senang karena apa? Senang bersama mama. Kini Hasan mendapatkan banyak bantuan dari Dinas serta instansi di daerah Kabupaten Banyuwangi, diantaranya Bayangkara Kapolsek Giri, Kepala UPTD Dispendik Kecamatan Giri, Pengawas Sekolah Banyuwangi, Beberapa Kepala Sekolah di Banyuwangi, Kepala Puskesmas Giri, Bidan Grogol, Kades Grogol, Dinas Perairan, dan masih banyak lagi. Serta terdapat pihak dari dosen universitas terbuka, yang bersedia menyekolahkan Nur Hasan ke HDLB dengan difasilitasi antarjemput sekolah dengan kendaraan pribadinya. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.